Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercanggap aku kita langsung dekut DKP Pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan senyuman Jadi semai plus solusion Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi Gitu kan ya Jadi gini nih Kalau soal seperti ini Ini biasanya nih Kalau kawan-kawan sudah mengerti bisa langsung nih Bisa langsung Maksudnya gimana nih? 3A tambah A Jadi langkah pertama nih Kita langsung jumlahin aja gitu Jumlahin aja sih 3A tambah B Kalau misalkan mau ditulis juga boleh Gak apa-apa 3A tambah B sama dengan C Tapi saran Mang Akil ya Ini kalau kita sudah mengerti langsung aja A tambahin dengan A Oh 3A tambah A gitu Langsung cepat gitu ya Karena dengan menulis begini ini lumayan menyita waktu gitu Sementara kita dituntutkan 1 soal minimal maksimal itu ya Kurang lebih 50 detik gitu kan ya Jadi kalau sudah bisa langsung aja 3A tapi kalau gak bisa biar lebih ngerti lagi Untuk kawan-kawan gak apa-apa ditulis aja dulu ya Pelan-pelan aja dulu biar kawan-kawan ngerti A min B sama dengan 5 A Sama kita udah aja jumlahin gitu Ini 3A tambah A 4A B plus B min B No kan Jadi ini C Min plus 5 gitu kan ya Sementara yang ditanyakan C min 4A Ya udah C Min plus 5 pindah ke sini terbang nih Dari kanan ke kiri Berarti plus positif jadi negatif 4A terbang juga dari kiri ke kanan Positif jadi negatif Min 4A Ketemu deh Jadi yang ditanyakan kan C min 4A Ketemu deh Ada berapa gak? Ada berapa gak? Ada gak gitu maksudnya Ada gak? Oh ada Ternyata jawabannya yang A Begitu kawan-kawan Unsend Gigi Seri-seri Mantap Ini depas loh Depasnya gitu ya Jadi depasnya langsung aja di belahin Karena kalau cabinya Cabinya Atau camalnya Cara manual Kawan-kawan bisa Bisa apa? Cari dulu berapa A Berapa B Berapa C Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi Ya lama gitu Nanti cari A Misalkan cari A Buru berapa nih 3A ditambah B Sama dengan C A min B Sama dengan 5 Gitu Berarti A nya sama dengan Wah lama gitu ya Atau pakai eliminasi juga Sama dengan A nya Sama dengan 5 Plus B Ini A Cari masukin ke sini 3 kali A Wah lama gitu ya Ternyata caranya seperti ini Kawan-kawan ya Begitu Undersen Sedih-sedih Mantap Mudah-mudahan nanti Soalnya kayak gini gitu ya Next number 2 Masih soal yang barusan Namun soalnya sedikit Bang Ake modif lagi Soalnya yang keren sekali ya Ini Nah kali ini Masih 3A plus B Sama dengan C A min B Sama dengan C Jika A lebih besar dari 0 Katanya A nya ini lebih besar dari 0 Berarti artinya Positif Berarti kalau bisa dari 0 Si A nya itu positif Gak boleh negatif Gitu kawan-kawan Maka hubungan A dengan C adalah Baik-baik saja Berarti ada gak nih Gak ada ya Gak ada Berarti gak ada Kalau gak ada Berarti itu bukan solusi Kawan-kawan ya Apapun masalahnya Hadapi dengan senyuman Jadi semuipus Solusi Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kawan-kawan ya Lagi-lagi Kalau kita menemukan soal seperti ini Langsung aja kita jumlahin Gitu kawan-kawan 3A tambah A 4A Langsung gitu kan Cepat ya Kalau kan barusan sudah dikerjain Plus B dikurangi B 0 kan 0 Sama dengan C tambah 5 C tambah 5 Ini artinya Ini artinya nih 4A Plus C nya pindah ruas Jadi min C Sama dengan 5 Ini persamaannya Yang ditanyakan adalah Hubungan antara A dan C Bagaimana nih hubungannya Kawan-kawan Untuk kita mencari ini Berarti gitu Berarti kita itu kan Harus mencari berapa A Berapa C gitu kan ya Nah padahal Untuk kasus yang seperti ini Cukup kita jumlahin dengan cara ini Jadi kalau camalnya Cara manuarnya gini nih Camalnya Kalau cara manuarnya Oh cari dengan eliminasi Berapa A Ketemu nanti berapa Lalu B Dengan eliminasi 2 Ketemu berapa Nanti C nya ketemu berapa Baru bisa dicari Oh hubungan antara A dan C Apakah dia lebih besar dari A C nya Atau C nya itu kurang dari A Atau sama dengan A Dan seterusnya Begitu kawan-kawan Nah kalau seperti ini Maka itu kemungkinan besar Lebih dari 2 sampai 3 menit Juga lebih Gitu kawan-kawan Tapi dengan cara seperti ini Depas nya Depas lagi Depas loh ini ya Cara cepat Gitu kawan-kawan Oh tinggal kawan-kawan tebak aja Gitu Kita main tebak-tebakan Karena disini sudah ditentukan A nya lebih sadar Artinya si A ini Nggak boleh negatif Gitu kawan-kawan ya Berarti ini Kita coba aja Dengan misalkan Supaya enak 5 misalkan ya 4 x 5 20 kan Dikurangi berapa Supaya jadi 5 Iya betul 15 ya Sama dengan 5 Bener nggak 4 x 5 20 Kurangi 15 5 bener kan Artinya ini 5 nya milik A 15 nya milik C Awas kawan-kawan nih Negatifnya nggak dibawa Kenapa? Karena yang ditanyakan C aja Nggak dibawa negatifnya Gitu Jadi ya kemarin Di soal yang sebelumnya Yang sudah mengaki-upload Itu ada yang menanyakan Kenapa Min 15 kok jadi 15 Karena Min itu Mirik operasinya Operasi pengurangan Sementara C nya Yang kita butuhkan C nya saja Gitu Oh berarti C nya itu kan 15 A nya ini Berapa A A nya 5 Kalau begitu berarti 15 dengan 5 Hubungannya gimana? Iya betul Baik-baik saja Nggak gitu ya Berarti 15 Apanya dari 5? Oh Lebih dari kan Artinya 15 A itu balikin lagi Ke bentuk asal Apa? 15 itu C Berarti C lebih besar dari A A 5 itu kan A Berarti Jawaban yang paling tepat Itu adalah yang A Begitu Kawan-kawan Understand? Di sini Mantap Kalau mantap Sebelum lanjut Bagaimana kalau A nya Kurang dari 0 Ditentukan? Kalau A nya 2 Kurang dari 0 Berarti A nya harus negatif Kawan-kawan Nih kita kasih ya Kasih keterangan di sini Untuk A kurang dari 0 Berarti ini 4A Min C Sama dengan 5 Siapa tahu nanti A nya dibatasi Harus kurang dari 0 Kalau sekarang kan lebih dari 0 Positif Nah kalau kurang dari 0 Berarti dia harus negatif nih Negatif A nya Gitu Yaudah kita ambil Misalkan 5 Min 5 lagi Supaya mudah Kawan-kawan bisa ganti Dengan negatif 6 Negatif 7 gitu Kawan-kawan yang ini juga Bisa diganti dengan 6 Negatif 7 Dengan 8 Lalu ininya menyesuaikan Supaya hasilnya 5 gitu Misalkan kita Supaya mudah nih Supaya mudah nih Kita ambil negatif 5 A nya Min 4 kali min 5 Berapa? Min 20 kan Min 20 diapain Supaya hasilnya 5 Tentu harus ditambahkan 25 ya Berarti harus ditambah 25 nih Berarti Yaudah ini Min Kali berapa Supaya jadi plus 25 Gitu Min kali berapa Supaya jadi plus 25 Artinya min kali min kan Min min ya Berarti otomatis yang C itu min Berapa? 25 dong Sama dengan 5 Benar nggak? 4 kali min 5 Min 20 kan Min min plus Plus 25 Kan sama dengan 5 Benar nggak? Ini artinya A nya berapa tuh? A nya artinya sama dengan negatif 5 Nih Nih Milik A ini berarti Baru yang ini Si C nya negatif Kawan-kawan Kenapa? Karena negatif yang ini adalah operasi pengurangan Kalau yang ini milik C Gitu kawan-kawan Sehingga yang menyebabkan dia jadi positif Gitu Oh berarti C nya berapa? C nya negatif 25 Berarti sekarang hubungan A dengan C bagaimana? Iya betul Baik-baik saja Bukan gitu ya Bukan baik-baik saja Tapi berarti kalau begitu Min 5 Ini ke sini Jalan-jalan Sorry ya Min 5 Apanya? Dari negatif 25 So Apanya coba? Lebih dari Gitu kan ya Yang ini mah Punya hutang 25 Gitu ya Yang ini mah Punya hutang 5 Berarti besaran yang mana? Ya berarti lebih punya Artinya lebih punya Orang yang hutangnya sedikit Gitu ya Jadi yang hutangnya banyak Berarti itu Ya begitu lah Jadi Berapa ini? Oh Makanya berarti ini Ini milik siapa? Milik A Berarti A Lebih besar dari C Kalau ini dibalik kawan-kawan Ya A-nya lebih besar dari C Gitu An-send Iji-ji Sedih-sedih Mantap Kalau mantap Next Sudah sedihkan sebuah masalah Namun apapun masalahnya Minumnya Tebo T Ada Gak ada Yang ada juga soal Sebetulnya ada 2 soal Seperti biasa Ada 2 soal Dan 3 soal Dan ini berkaitan dengan Pasal 3 Kalau sekarang ya Kalau pada video sebelumnya Setelah saya upload Itu mengenai pasal 1 Pasal 1 Yang terdiri dari 3 ayat Ada ayat 1 2 Dan 3 Kemudian dilanjutin ke pasal kedua Silahkan kawan-kawan cek lagi ya Itu ada 3 ayat juga 1, 2, 3 Sekarang akan masuk ke pasal 3 Maksudnya Ini juga terdiri dari 3 ayat 1, 2, dan 3 Nah Untuk pasal 1 Kemarin kita cukup ingat Depasnya apa? Depasnya pasal 1 itu adalah Republik Tahu Nah Pasal 2 itu adalah MPR, DPR, DPD Bersidang suuter Nah Enak kan ya Dan bagaimana dengan Depas pasal 3 Oke Baik Hadirlah nanti depas Tapi pertama Selalu hadapi masalah Dengan sinuman dulu Jadi Solusian Biar apa? Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Nih Masalahnya kayak gini Berikut adalah bunyi dari undang-undang dasar Pasal 3 ayat 1 Yaitu Nah sambil latihan membaca juga ya Kita oke ulangi Berikut adalah bunyi dari undang-undang dasar Pasal 3 ayat 1 Yaitu Blablabla A MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui penduduk dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang Gitu ya B MPR bersidang sedikit sekalian dalam 5 tahun di buka negara C MPR berbenang mengubah dan menetapkan undang-undang C B MPR melantik presiden atau wakil presiden E MPR hanya dapat memperintahkan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan di menurut undang-undang Nah maaf Kawan-kawannya sembilan satian membaca Gitu ya Harus sering membaca Karena nanti kan kita berkaitan dengan waktu Kalau sering membaca Insya Allah nanti kita akan terambil dalam memilih dan memilah poin-poin mana saja atau kata-kata mana saja yang penting Sehingga untuk Kita jadikan alat bantu untuk menjawab sebuah pertanyaan yang diberikan Begitu kawan-kawan maksudnya Ya Yang nomor 2 juga sama MPR hanya dapat memperintahkan presiden dan tokoh presiden dalam masa jabatan di menurut undang-undang merupakan bunyi undang-undang-undang pasal Blablabla Gitu ya Oke kawan-kawan Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus tahu dari bunyi pasal 3 Oke Sebagai wawasan tambahan kita tulis lagi ya pasal 3 nya Pasal 3 Pasal 3 Ayat 1 Karena pasal 3 ini terdiri dari 3 ayat Ayat 1 ini apa? MPR MPR Apa katanya? Melantik Bukan MPR Berwenang Jadi ini mengenai tugas Apa? Tugas MPR Jadi kalau nanti ditanyakan tugas MPR yang ada di pasal 3 itu Atau berwenang MPR Ada di pasal 3 MPR berwenang Apa menangnya? Mengubah Nah tugasnya ini Mengubah dan menetapkan Menetapkan UUD Undang-undang dasar Jadi tugasnya itu mengubah dan menetapkan undang-undang Gitu kawan-undang Yang kedua MPR Apa tugas yang kedua? Melantik Melantik beliau Setelah ini Melantik apa? Siapa? Presiden Jadi presiden itu dilantik oleh MPR ya Presiden Dan Atau Dan Atau Lengkap Dan Atau Lengkap siapa? Sama wakil presidennya dong Wakil presidennya Presiden Oke Dan yang terakhir ini MPR Hanya dapat Apa? Dapat Nah Memberhentikan Nah ternyata MPR itu bisa memberhentikan Memberhentikan siapa? Presiden Ternyata ya Presiden Dan Atau Atau Lengkap lagi Wakil presiden Nah Presiden Dalam masa jabatannya Dalam Masa Jabatannya Menurut Undang-Undang Menurut UUD Gitu kawan-kawan Ya Jadi ternyata ada 3 pasal Eh 3 pasal 3 ayat Pasal 3 itu Ayat saya itu Dia Tugas yang berundang Mengubah dan untukkan undang-undang Ayat 2 itu Melantik presiden Atau wakil presiden C MPR hanya dapat Memberhentikan presiden Dan Atau wakil presiden Dalam masa jabatannya Nah Kalau seperti ini Itu kan agak sedikit kesulitan Gitu kan ya Belum lagi kita harus mengingat Pasal 1 Belum lagi kita harus mengingat Pasal 2 Belum lagi kita harus mengingat Pasal 3 Belum lagi pasal 4 5 6 dan seterusnya Nah Agar tidak bingung Tapi minimal bingung dulu Kata saya ya Kalau dalam matematik Minimal bingung dulu Biar apa Biar tambah pusing Gitu kan Karena bingung itu Tandanya berpikir Maksudnya begitu ya Jadi ini gini Depasnya gini Kawan-kawan Untuk mengingat ini Cukup ingat Kepada Pormi Por Por Ya Pormi Pormi Atau Pormi pakai ini Aja Jangan pakai Tapi bacanya Bahasa Inggris Pormi Pormi Oke Maksudnya gimana Pormi Kan disini ada 4 M 4 M M nya jangan lama-lama Gak enak didengar 4 M disini ya M yang pertama Mengubah Gitu kan Dan Menetapkan Gitu M yang kedua Melantik Melantik itu Yang ketiga Sorry ya Mengubah Dan menetapkan Itu yang pertama Dan kedua itu Itu ayat Masih ayat satu Disatuin tuh Yang ketiga itu Melantik Bunyi pasal 2 M yang keempat itu Memberhentikan Gitu Jadi 4 M Nah gitu kawan-kawan ya Jadi cukup kawan-kawan ingat Pormi Pormi ya Pormi Supaya tidak tertukar Mana M yang pertama M yang kedua M yang ketiga M yang keempat Maka ditambahin juga boleh Pormi Lanjutin Apa Bah Nah Bah Taptik Bah Taptik Berhenti Nah Gitu boleh Gitu ya Maksudnya gimana Bah Pormi Bah Taptik Berhenti Bah Taptik Berhenti Maksudnya Bah Taptik Berhenti Gimana Bah Mengubah Gitu Tak ingat kesini Minya kan Ada Tapt Berarti menetapkan Tik Melantik Gitu Berhenti Berarti Memberhentikan Nah Udah gitu ya Jadi Pormi Bah Taptik Gitu Jadi depas Untuk Pasal 3 Tiga Ayat 1 Berhenti Itu cukup Ingat Pormi Pormi Bah Taptik Bah Ubah Taptik Menetapkan Tik Melantik Berhenti Memberhentikan Berhenti Berhenti Gitu ya Oke Ya Berarti Kalau begitu Jawaban yang Nomor 1 Apa tuh Pasal 3 Ayat 1 Bah Berarti Mengubah Ada gak Kata Cari Yang ada Kata Mengubah Berhenti Berhenti Mengubah Bah Taptik Ini maksudnya Tapi Awas Hati-hati Lagi Ulangi Bah Taptik Bah Taptik Itu adalah Ayat 1 Tik Itu Ayat 2 Berhenti Ayat 3 Nah gitu ya Walaupun Disini ada 4M 4M Tapi Bah Taptik Itu Ayat 1 Bah Taptik Berarti Cari Yang Bahtab Bahtab Mengubah Menetapkan Oh ini Ternyata Yang C Begitu ya Understand Mantap Lanjut Nomor Berikutnya MPR Hanya dapat Memberhentikan Berhenti Berarti Berhenti Ingat Lagi Bahtab Itu Ayat 1 Tik Melantik Berhenti Oh Berarti Ayat berapa Pasal 3 Ayat 3 Berarti Pasal 3 Ayat 3 Berarti Jawaban yang Lebih Tepat Itu Yang Iya Betul Yang E Begitu Disini Sudah Sejadikan Semua Masalah Namun Apapun Masalahnya Minunya Teh Botol Sol Sol Selalu Hadapi Masalah Dengan Senjuman Jadi Semoy Sol Sol Biar Apa Iya Betul Biar Respirasi Oke Kawan Ketika Kita Menemukan Soal Seperti Ini Kita Jangan Langsung Kaget Kawan Kawan Maki Kan Sudah Sering Sekali Menyampaikan Untuk Soal Kasus Ini Pola Bilangan Ini Nah Cara Cepatnya Kata Maki Jangan Jauh Jauh Dulu Kita Berpikir Simper Dulu Kita Cek Dari Suku Pertama Suku Kedua Dulu Jangan Langsung Loncat Atau Loncat Dua Loncat Satu Jadi Cek Suku Pertama Suku Tiga Lalu Kemudian Untuk Memudahkan Kita Dalam Menghitung Jangan Nulis Soal Ini Di Kotetan Kenapa Karena Dengan Kita Menulis Dari 35 38 41 44 47 Nah Itu Kita Lumayan Menyerta Waktu Kawan Kawan Jadi Cukup Ada Dikontek Cek Dari Suku Kedua Berapa Di Apain Maksudnya Ya Betul Ditambah Berapa Plus Tiga Kemudian Kesini Juga Plus Tiga Lagi Oh Plus Tiga Semua Ternyata Plus Tiga Tukan Cocok Ya Jadi Nggak Usah Jauh Jauh Kita Cek Cuma Satu Suku Aja Dulu Setiap Suku Ternyata Mereka Ditambah Tiga Kawan Kawan Tambah Tiga Tambah Tiga Berarti Kalau Begitu 50 Tambah Tiga Berapa Iya Betul 53 Cek 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 Ada Kebetulan Disini Ada Dua Berarti Cukas Kita Memilih Satu Diantara Dua Itu Yang Berat Terpaksa Untung Mudah Disini Terpaksa Kita Harus Menghitung Mudah Mudah Tidak Mantap Kalau Mantap Next Number Berikutnya Pertama Hadapi Dulu Dengan Sinyuman My Solusion Berapa Iya Betul Biar Ada Inspirasi Pertama Selalu Mengakhir Katakan Bahwa Untuk Menjakan Soal Seperti Ini Kita Jangan Terlalu Jauh Jauh Dulu Ya Cara Cepat Kita Cek Dari Suku Pertama Suku Kedua Di Apain Tuh Ternyata Dikurangi Berarti Dikurangi 40 Itu Terlalu Jauh Kemungkinannya Dikurangi 40 Kesini Ternyata Ganti Itu Bukan Pola Yang Cocok Yang Diharapkan Soal Kemudian Kalau Tidak Cocok Seperti Itu Maka Kita Tadi Dari Suku Pertama Sekarang Loncat Suku Ketiga Dari Suku Pertama Suku Tiga Dari 35 Ke 40 Di Satu Ya Kalau Cuman Satu Enak Berarti Ya Udah Itu Jawabannya Enggak Usah Kita Menghitung Suku Berikutnya Karena Lumayan Minta Waktu Jadi Kita Hemat Gitu Oh Ternyata Jawaban Yang Tepat Ada Yang C Begitu Kawan 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 Kalau Kita Enggak Percaya Kita Cek 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 5 Jadi 0 Iya Oh Bener Ternyata Ya Jadi Sekali lagi Maka Katakan Kalau Kita Sudah Menemukan Pola Yang Satu Lalu Cek 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 Berikutnya Kita Bisa Menghemat Waktu Mantap Kalau Mantap Next Number Berikutnya Yang Number Empat Pertama Kita Hadapi Dua Jadi Smaipus Solusion Biar 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 Ada Inspirasi Kawan Kawan soal sudah memberitahu kita bahwa A min B sebandingan 8 katanya lalu A kuadrat ditambah B kuadrat sebandingan 4, maka yang ditanyakan 1 min 1 per 3 AB berapa? oke kawan-kawan, jadi kita disini kita sudah diberikan bahwa A min B itu sebandingan 8, yaudah si A min B nya kita kuadratin boleh gak? boleh berarti dengan catatan apa? 8 nya juga dikuadratin kawan-kawan jadi ini kalau kita kuadratin boleh ini kuadratin berarti dengan catatan ya dimana sih, nah disini dengan catatan ini juga dikuadratin oh berarti kalau begitu, ingat mengkuadratkan ini kan cara cepatnya begini, A bakat 2 iya betul, A kuadrat kemudian min B bakat 2 iya betul, plus B kuadrat lalu 2 nya turun, 2 kali A 2 A kali min B, iya betul min 2 AB, sama dengan 8 bakat 2, 64 nah, selesai ya kita tahu bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sudah diberikan diatas tuh, berapa? iya betul, 4 kan berarti 4 dikurangin 2 AB, sama dengan 64 min 2 AB, berarti sama dengan 64 ini terbang ke sini nih, dari kiri terbang ke kanan positif jadi negatif, negatif 4 berarti min 2 AB, sama dengan 60 nah, berarti karena kita yang ingin mencari tahu min 1 per 3 AB berarti kita cari AB dulu nih oh berarti kalau begitu AB, sama dengan 60 dibagi min 2 nah, jalan-jalan ke sini berarti AB sama dengan min 30 kan berarti, oh berarti AB nya sebenarnya min 30 sementara di soal itu menanyakan kepada kita berapa nilai dari min 1 per 3 AB dimana AB nya sendiri itu adalah min 30 yaudah ganti min 30 coret-coret min bagi min min kali min, sorry plus kan, min min plus min 30 bagi 3 iya betul 10 oh, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang eh, 10 begitu kawan-kawan ya, positif negatif positif karena yang ditanyakan min 1 per 3 AB dan AB nya itu adalah min 30 min min plus berarti jawaban yang paling tepat adalah yang eh, begitu kawan-kawan understand jadi, jadi, jadi eh, mantap terima kasih sudah menonton Mang Akil mengucapkan selamat belajar semoga berhasil amin see you next selamat menikmati terima kasih